Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dipertanyakan setelah sang anak Mario Dandisatrio menjadi tersangka kasus penganiaan. KPK mengatakan harta Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah itu tidak sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat pajak Eselon 3. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Halo selamat malam. Bang Saud sebenarnya apakah wajar Rafael sebagai pejabat pajak Eselon 3 memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah dan juga bisa dibilang ini adalah salah satu ASN yang punya rekening jumbo begitu. Bang Saud bagaimana Anda menyoroti kasus ini? Ya itu tentu tidak wajar ya. Makanya ketika saya masih di kuningan dulu itu saya paling banyak cerewet terhadap Direktur LHKPN. Beberapa kali baik tertulis dan tidak tertulis. Saya mengingatkan kalau Anda menerima laporan-laporan itu jangan langsung masuk ke laci. Coba dalamin ke lapangan, dicek ulang. Itu berarti kan sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi maksud saya gini, laporan-laporan itu LHKPN itu nggak ada artinya kalau kita masih berpikir bahwa itu kayak kewajiban biasa ibarat di salah satu instansi juga ya aparat penegak hukum pimpinannya bilang kalau nggak laporan LHKPN, nggak naik pangkat gitu kan. Nggak ikut promosi, nggak ikut pendidikan. Nah itu sangat-sangat normatif. Sama dengan yang terjadi di tempat pajak ini. Yang secara keseluruhan sebenarnya ini memang kan gambaran dari sistem perbajakan kita yang sangat rapuh. Nggak heran kenapa tax ratio kita untuk menuju 12 ini susah banget gitu. Kalau negara-negara lain kan ada yang bisa 33 persen gitu ya. Jadi ini sebenarnya kasus ini membuka kita bahwa ada sistem perpajakan kita yang sangat rapuh, yang menyangkut banyak hal diantaranya self-assessment, sistem pajak kita tidak memiliki, apa namanya, sistem pajak kita itu kan yang diarahkan kepada penerimaan. Jadi kalau seseorang udah penerimaannya gede itu nanti udah dapat promosi. Oh iya kamu udah berhasil datangkan sekian-sekian-sekian dapat promosi. Sementara di belakang itu dampak ketiganya adalah ya kepentingan pajak kita menjadi kepentingan perorangan yang akhirnya jadi pintu korupsi. Karena dianggapnya sebagai pencapaian prestasi, karir, dan kepentingan jabatan. Jadi carut-marut sistem perpajakan kita secara keseluruhan itu tercermin juga di kasus ini gitu. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi taxpayer-nya ya. Jadi kalau tax officer-nya kayak begitu. Bang Saud, Anda pernah menjabat sebagai komisioner KPK dari 2015 sampai 2019. Sementara PPATK sudah mencurigai rekening gendut atau rekening jumbo dari Rafael Alun ini sejak 2012. Saat itu pada 2015, pengusutannya seperti apa? Bang Saud. Ya, jadi sekali lagi kalau ada sesuatu yang suspicious, itu langsung penyelidikannya bisa dimulai sebenarnya. Karena kan kita tahu bahwa di sana itu nanti kan unsur-unsur TTP, PU-nya bisa terlihat di situ. Mulai dari placement, terus layering, terus kemudian integrasi. Ini kan kelihatan kan placement-nya uangnya di tempat kos, tempat mana gitu. Nah, itu memang bisa jadi membuktikan waktu gitu. Tapi yang paling penting adalah harus ada follow-up-nya. Jadi, kalau kita kembali ke laporan PPATK yang sering kita dengar beberapa hari belakangan ini, kelihatannya itu banyak yang tidak di follow-up. Tidak ditindaklanjuti. Sehingga ini terkesan lama begitu tindaklanjutnya oleh KPK, sehingga Menkopol Hukam, Mahfud MD harus angkat suara dulu, baru ini kesannya seperti lambat begitu. Update ataupun tindaklanjut yang dijalankan oleh KPK, Bang Saud. Ini kendalanya selama ini seperti apa dalam mengungkap rekening-rekening gedut yang dimiliki oleh para ASN, Bang Saud? Ya, di beberapa kasus kan bisa cepat dilakukan apa namanya, yang terkait dengan pajak ini. Apakah itu nanti berbuntut ke OTT beberapa kasus ke mana melibatkan keluarga orang penting di Indonesia ini kan gitu ya. Jadi, beberapa case memang itu bisa jadi lambat. Beberapa case itu cepat, tergantung case-nya. Tetapi, yang saya maksudkan tadi adalah, kenapa ini sering lambat, kenapa ini sering cepat, prioritas itu menjadi tidak penting. Padahal, kalau kita beranggapan, saya katakan, kalau sudah menyangkut pajak, itu prioritasnya harus nomor satu. Harus lebih cepat. Iya kan? Bahkan orang bergepenggan cemcara bisa digunakan untuk menghilangkan jejak, barang bukti, dan seterusnya. Jadi, kalau kita katakanlah ada proses yang sangat lambat, itu sebenarnya, ya, kita sangat menyayangkan itu kenapa proses sampai berteli-teli seperti ini. Dan jangan lupa, ini tetap gunung es ini, mas. Ini gunung es ini. Ini yang bersangkutan ini cuma satu. Ada ribuan pegawai. Yang menurut saya, modusnya pasti akan tidak jauh beda satu sama lain. Yang intinya adalah, yang saya sebutkan tadi, sistem perpajakan kita yang sangat rapuh sebenarnya. Karena kita di pajak itu didasarkan target sehingga menimbulkan akses negatif. Sehingga kalau orang bisa ngumpul pajak banyak, dapat promosi. Padahal di situ dia juga ngambil lagi. Jadi, mohon kita jangan terpaku pada penganiayaan ini. Ini gambaran umum negeri kita. Pajaknya kayak begini, camburadul. Kan saya sudah bilang tadi, tax ratio kita kalau 10% itu kan memalukan sebenarnya tax ratio seperti itu. Jadi, ini bahan evaluasi secara pada kita semua. Yang menurut saya, Menteri Keuangan juga jangan ngomong-ngomong normatif. Ini kejadian sudah berkali-kali kan. Baik itu dengan hasilnya OTT dan seterusnya. Tapi kan dia tidak aware terhadap pasukannya. Tidak aware terhadap upaya-upaya pencegahannya. Nah, makanya dulu ketika saya ingat benar Ibu Yenti waktu setelah pimpinan KPK jilid 4 itu dipilih, dia ngumpul kita untuk kemudian coba mainkan itu TPPU itu. Jangan bicara predicate crime. Pokoknya, kalau ada orang memiliki sesuatu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia penyelenggara negara, mainkan TPPU-nya. Tapi kembali lagi kan hukum kita sangat lambat. Tidak mampu untuk bikin progresif. Nah, kemudian pimpinan nasionalnya juga tidak menginspirasi yang makin amburadul tercermin dalam undang-undang KPK itu. Jadi ini sekarang sebenarnya apa yang terjadi ini adalah yang di permukaan saja. Di bawah itu sangat crowded, mas. Sangat crowded. Oke. Ini faktornya apa saja Bang Saud Singa ini bisa terjadi? Apakah ada kompromi-kompromi atau lobi-lobi yang dilakukan begitu oleh para pejabat AISEN ini? Misalnya, ini di LHKPN dari Rafael Alun. Bagaimana juga dengan Jeep Rubicon lalu juga Moge motor Harley Davidson yang ternyata tidak terdaftar begitu di LHKPN. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini adalah hal yang wajar begitu dalam pelaporan LHKPN? Karena tadi juga Anda menyebut bahwa masih banyak ternyata Rafael-Rafael yang lain yang mungkin saat ini masih aktif di pejabat Kementerian Keuangan begitu. Bang Saud. Ya, jadi mari saya ulangi lagi bahwa apa yang kita lihat sekarang ini tidak lepas dari sistem perpajakan yang kita jalankan saat ini yang sangat-sangat menekankan kepada penerimaan yang akhirnya menimbulkan efek negatif. Jadi bukan bagaimana kan pajak ini sebenarnya kan banyak yang mau dinilai dari sebuah pajak. Taat kepada negara, sistem yang tertata dengan baik, kemudian meritokrasi, terus kemudian apa namanya katakanlah egalitarian kalau dipegawai gitu ya. Jadi kalau orang yang banyak ngumpul tetapi dia mencuri itu dapat promosi. Ya kan? Beda kalau walaupun dia mampunya ngumpulnya sedikit karena daerah kekuasannya sedikit, tetapi kemudian kalau dia integritinya baik ya dia akan mendapat promosi. Jadi sistem perbajakan kita ini yang dikaitkan dengan taxpayer-nya membayar pajak dan tax officer-nya dua-duanya memang mengalami apa namanya kemunduran dari tahun ke tahun itu tersebut dari tax ratio kita yang menurut saya nggak ada upaya yang sangat repolusioner untuk dilakukan terutama di dalam mengawasi LKPN. LKPN itu kan salah satu produk reformasi. Dulu ada satu badan kan? badan KPKPN satu badan yang mengawasi itu kemudian itu ditarik ke KPK kemudian koordinasi dengan PPATK PPATK melaporkan setiap tahun walaupun kita juga perlu juga mengingatkan mereka agar lebih aktif lagi menagih gitu. Jadi kalau mereka memberikan kepada instansi terkait memiliki katakan ke KPK pagi itu mana eh laporan yang kemarin mana kok kamu diemin aja itu pidana itu gitu. itu untuk saya kira itu masih normatif-normatif gitu ya kan? Sehingga bisa terjadi larut-larut seperti ini kan? Ya kan? Kalau di periode yang lalu ada beberapa memang kesannya lambat ya sangat hati-hati gitu. Nah tapi itu nggak boleh berhenti bahwa yang bersangkutan harus dipantau dari waktu ke waktu untuk kemudian yang menurut saya tidak hanya di S1-12-34 S1-2 dan seterusnya. Kan kita udah pengalaman ada kemarin di aparat keamanan kan pangkat perendah itu dipakai jadi gatekeeper gitu loh. Sekarang ini aja yang majib menyelahkan LHKPN itu kan kekolongan sekian S1 sekian padahal S1 yang paling bawah itu bisa jadi gatekeeper untuk jadi dititipan lainnya jadi sistem LHKPN kita juga perlu direvolusi lagi sistem perbajakan kita perlu direvolusi lagi dan ini yang menurut saya kalau itu dilakukan baru kemudian kita bisa mengejar rasio APBN dari teks ini jadi filosofinya filosofi penagian pajak itu harus diubah benar. Anda sempat menyinggung soal fenomena gunung es begitu ya artinya masih ada Anda menduga atau mengindikasikan masih banyak lagi rafael-rafael lainnya di kementerian keuangan ataupun mungkin di kementerian-kementerian lainnya tapi Bang Saud bagaimana caranya pemerintah membongkar soal fenomena gunung es ini lalu kita harus mulai dari mana Bang Saud untuk membongkar fenomena gunung es tersebut dan siapa yang harus bisa membongkar fenomena gunung es tersebut ya sudah pasti Ibu Sri Mulyani lah dia harus mengubah mengubah sistem penagian pajak yang yang menimbulkan ekses negatif yang saya sebutkan tadi itu kan didomplengin oleh banyak kepentingan gitu ya yang yang menagih pajak itu berdasarkan target penerimaan yang setinggi-tingginya gitu ya akhirnya dengan setinggi-tingginya disitu potensinya menjadi terjadi sesuatu transaksional antara teks pembayar pajak dan dan petugas pajak jadi kalau memang kita mau ada memang sejumlah instrumen yang harus diubah tapi dengan aturan yang ada sekarang aja kalau kita bicara pengawasan coba deh sekarang kita mulai dari yang ada di Hela KPN ini sekarang ditulusuri lagi ke rumahnya sendiri-sendiri masih sama nggak pasti jauh beda tapi harus pakai metode intelijen juga karena memang seperti teman-teman tempo bisa menemukan dia punya kos-kosan lagi itu kan bisa jadi memang dia usahanya dia ya kita bisa tutup sembarangan gitu tetapi ada sesuatu yang pantas dicurigakan dengan usia sekian itu dia punya aset yang besar dan memang itu selalu ada gatekeeper itu dikasih ke keluarga istri kita akan pantau juga seperti apa nanti penyelidikan yang akan dilakukan oleh KPK begitu ya terima kasih Saud Situmorang Malkan Komisioner KPK sudah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat menikmati terima kasih selamat menikmati